Dana yang kita keluarkan kekuatan keliar ini harus diauruhkan di sini. Pengawas juga harus siap. Kalian gak bisa saya kata-kata begini. Dari kepala dinas juga, dokter, atau mungkin bidat yang ada di puskesmas, tidak ada, tidak 24 jam. Terus mau ngapain, Pak? Bapak kalau mau jadi pengusaha, jadi pengusaha saja. Kalau mau jadi dokter, jadi dokter. Terus mau jadi pengusaha, Pak. Kenapa? 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 Hehehe. Sehat, siap, Bu? Sehat, siap. Kakak ini nanya sepi. Kenapa dia? Dibawa lagi kemana? Dibawa lagi kemana? Dibawa kembali papan. Kenapa, sakit apa dia? Di tanah. Naik tekanan. Oh, tekanannya naik dibawa kembali papan? Dibawa. Dibawa. Pak? Di sini, Pak. Di sini, Pak. Di sini, Pak. Halo. Tadi, Pak. Siapa mau melahirkan kemarin? Pas namanya berapa? Pas namanya berapa? Yang berapa dia melahirkan? Kemarin pas namanya ke 29 pagi. Tidak apa-apa, kenapa dia? Terus, ada dokter sini? Ada dokter. Bidan? Ada. Kok dia ada wujud kebalik papan? Berarti dokternya ada Tapi dirujuk ke Balikbapan Oke, semangat ya Kenapa Bapak? Biar nafas Kenapa Bapak? Susah sih Pak Tapi belum pasti ketahuan Masih diperiksa Bapak hari begini? Sembarin-murin Sembarin biasa sehat? Bapak sembuh ya Desak nafasnya kah? Ini enak sudah? Asma kita Asma Sembarin istirahat dulu kita ke Balikbapan ya Berapa bulan sudah istrinya? Berapa bulan ya sudah? Berapa bulan ya sudah? Berapa bulan sudah sudah? Berapa bulan sudah sudah? Bu, kemarin enggak ada dokter kah? Tadi malam? Tadi malam? Ada Terus Setiap pasien yang datang ke sini Kok dirujuk? Oh ini yang berkaitan Pasien kebijakan Ya Enggak ada Di sini tidak ada urusan You're getting Nah pokok lirat-lirat ibu Gres Yang tidak siap siapa? Anestesinya apa yang tidak Stambe di rumah sakit 24 jam? Anestesinya tidak Stambe di rumah sakit 24 jam? Iya Dokternya berarti tidak ada? Iya pak Dokter anestesinya Anestesinya ya? Ya ruang operasi kita juga lagi di renovasi Kalau melahirkan ruangannya kayak mansip? Kalau melahirkan biasa Bisa aja Kalau melahirkan normal bisa pak Di ruangan kebijakan Kalau bisa perlu reoperasi pak Karena lagi di renovasi Berarti kemarin semsang? Iya pak Kemarin pas berangkat Sudah buka lima Buka lima Memang dianjurkan di ujuk Dapat ruangan Langsung dikirim kemarin Sekitar jam segini juga Terujuknya Terima kasih ya Rumah sakit kita ini sebenarnya sudah mempunyai fasilitas yang cukup baik Tinggal dioptimalkan Tapi kalau hanya memikirkan proyek-proyek pengembangan Ya tentunya sampai kapanpun Tidak bisa kita mengoptimalkan pelayanan kita kepada masyarakat Tadi saya datang kesini Orang tekanan dirujuk lagi ke Balikbapan Tadi malam Orang melahirkan dirujuk ke Balikbapan karena susah Bukankah Bapak Ibu sudah mempunyai ilmu Itu Di bidang Di bidang masing-masing Kenapa harus dirujuk Coba tolong jelaskan kepada saya Sebenarnya apa kekurangan disini Kekurangannya itu apa? Kok enak sekali merujuk kerujuk orang? Begitu Apakah kita tidak bisa Apakah kemampuan RSUD disini dan orang-orang SDMnya memang tidak mampu Atau bagaimana? Kalau memang tidak mampu kan kita harus tahu Karena pasti kami yang akan disalahkan oleh masyarakat Walaupun sebenarnya saya sendiri mengetahui Kalau umur itu bukan kita yang tentukan Tapi pelayanan atau perawatan itu memang bisa kita tingkatkan Dan saya ingatkan Bapak sebelum menjadi dokter Bapak sudah disumpah Sumpah dokter itu ada Kami di pemerintahan Kabupaten Penanian Pasir Utara Ingin mengupayakan bagaimana pendapatan dokter juga meningkat Dan saya rasa Ibu Kres dan Pak Arnold sudah tahu Hanya kami ingin pelayanannya ini bisa dimaksimalkan Jangan dirujuk terus Atau mungkin ada suatu kerjasama antara rumah sakit sini dengan rumah sakit sana Untuk mendapatkan keuntungan Tolong saya dikumpulkan Saya minta jawabannya Apa kekurangan kita disini? Karena kami mengeluarkan anggaran Kita menjadi puluhan miliar untuk rumah sakit ini Tidak ada alasan untuk gaji-gaji dokter itu tidak bisa meningkat sebenarnya Pelayanan masalah kita harusnya bisa dioptimalkan Ini menjadi kendala untuk kami Di pemerintah Dan saya capek untuk mendengar ini semua Saya nahan-nahan marah ini Sudah satu tahun dua bulan Saya cuma melihat semuanya kerjaannya seperti ini Kalau memang tidak sanggup Gak apa-apa Masal juga gak apa-apa Biar masyarakat tahu bahwa di Penanian Pasir Utara itu Dokter tidak mau disini Kalau memang itu menjadi masalahnya Kalau ada masalah Kita bicarakan sama-sama disini Kekurangannya apa Atau mungkin manajemen yang buruk Kalau manajemen buruk yang dipimpin oleh Bugres Pasti saya akan evaluasi Bugresnya Dan dana yang kita keluarkan keluhan miliar ini Harus diaurikan disini Pengawas juga harus siap Kalian gak bisa saya kira-kira begitu Dari kepala dinas juga Dokter Atau mungkin bidat Yang ada di puskesmas Tidak ada Tidak 24 jam Terus mau ngapain pak Bapak kalau mau jadi pengusaha Pengusaha aja Kalau mau jadi dokter Jadi dokter Kita punya tanggung jawab Sama-sama Sama-sama bertanggung jawab Yang kita bertanggung jawab Pada masyarakat Mungkin ini pembukaan saya Mungkin saya minta penjelasannya pak Penjelasannya ini kenapa Seperti ini apa sebenarnya yang kurang disini Supaya kita bisa mengoptimalkan lagi Bapak semua enak kerjanya Kami juga di pemerintah Kita juga mengetahui kekurangannya Dan kami akan support Apapun permintaan dokter Perawat dan lain-lain Saya berjanji saya akan support Yang penting kita bisa Pelayanan kita yang bisa kita tingkatkan Kepada masyarakat Tandanya ada anestesi mungkin Bisa tangannya disini Dan kalau okanya siap Tidak diperbaiki Saya akan tangannya disini Terima kasih pak dokter Dokter anestesi itu kan makasih bius ya Iya Yang bius-bius itu Kenapa bu Kita 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 Anggaran kita 2018 Itu 81 miliar Khusus untuk RSB 2019 itu naik Kita tidak mengganggu pendapatan anda disini Dari segi apapun Terus kenapa kita menerima seperti ini Karena memang agak sulit pak cari bentar anestesi Dari Bapak kami sudah Merayu programan dokter anestesi yang di Bapak Mereka belum bersedia untuk menjadi Tentang-tentang di Menajam Makanya kami kontrak dokter Spesialis anestesi dari Di Lombor Jadi mereka itu Datang pagi dan Selan sore Jadi memang menjadi kendala petika Kalau Alam Pertama saya menjabat Saya selalu menjabat Tapi sekarang tidak ada Khusus untuk dokter Mungkin saya belum bisa Tapi Speed kami pak PMK itu ada 24 jam Itu bisa dikomunikasikan 24 jam Speed kami itu bisa Apalagi masalah urgen seperti ini Bapak gak perlu bayar pak Sebenarnya Dewan Pengawas ini kan Sudah mengetahuin juga yang seperti ini Kamu jangan pikirnya Proyek aja terus disini Mana Pak Arno Mana speednya Kalau cuma punya Tidak ada gunanya Untuk apa pak Apa gunanya kita pak Siap Bapak kita berdosa semua pak Apa gunanya Ada 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 Renovasi mana Kalau gak ada gunanya itu berarti tidak ada pak Kalau bapak cuma mengangkat-angkat disitu Pak Danan 84 miliar yang cukup besar Saya ini sedih pak Kalau saya ini ngurusin sendiri Saya mampu pak Kita mampu kalau kita perbaikin manajemennya Saya yakin manajemen anda pasti salah disini Pak Arno Bapak Coba Maka sekarang Mungkin Kalau begini Begini terus Saya juga tidak bisa berpikir Positif Coba kita berpikir Ada solusi Untuk masyarakat Anggarannya Berapa yang diperlukan Kemudian dokter-dokter kita Yang tidak mau Yang tidak apa-apa Yang kita bicarakan yang masal sekarang Kalau ibu mengontrak Mohon maaf Kita kan sudah Saya sudah merencanakan Bawa 50 juta Gajinya Untuk dokter-dokter spesialis Kalau bisa Dia mengontrak disini Hanya setai disini Mudahkan kita bisa Mengambil Karena orang pasir itu Pasti rujudnya kebalik papan juga Pasti lewat mana Atau ada yang mau kebalik papan Orang pasir Pasti lewat sini Jauh sekali mereka ke sana Kan kita bisa tolong orang Lewat sini saja Kekurangannya apa Dokternya juga harus diperhatikan Karena sekolah dokter ini kan mahal Berapa yang diminta Kamu siapin Kalau rumah yang diminta Kamu siapin Kamu siapin Kita bisa kontrakkan Dan lain-lain Yang penting masyarakat Kita bisa kita jamit Keselamatannya Paling tidak Meminimkan Kalau dokter anestesinya Tidak ada Ya betul Dokter disini Yang bertanggung jawab Untuk melahirkan Mana berani pak Kalau tidak dipius Coba lah ibu melahirkan Dari anestesinya Mau gak ibu melahirkan Sama aja dengan Ibu melahirkan Di dukun beranak Itu pun masih Dikasih rambuan Supaya dia tidak Merasakan kesakitannya Ini coba Kalau kita bisa Kita cari solusinya Kalau misalnya Nanti ada keluhan Saya minta Dokter-dokter Berkumpul kepada saya Dijatualkan Apa kekurangannya disini Apakah dari pendapatan Dan lain-lain Kalau akomodasi Nanti kami siapin Khusus Saya Speed saya Nanti saya hibahkan Untuk dokter Dipakai aja 24 jam Mulai saat ini Saya tidak akan pakai Speed saya Khusus untuk dokter Itu 24 jam Kalau itu menjadi kendala Tapi Dokter anestesinya Memang harus Disiapin yang 24 jam Kalau tidak ada Ya gak apa-apa Nanti kita cari Saya akan meminta Juga dari Provinsi mungkin Dari Pak Gubernur Saya akan meminta langsung Atau kalau memang Itu juga tidak Diindahkan Saya akan meminta Kementerian Kesehatan Tolong Pak Inspektorat Mulai besok Saya minta Rumah sakit ini Diaudit Diaudit Seaudit-auditnya Bapak jangan ikut-ikutan Disitu Pokoknya Bapak Periksa semuanya Disini Mungkin itu Pak Bu Saya meminta Solusinya Dan para dokter Nanti Kalau bisa berjumpa Pak dokter Kita bicarakan Apa solusinya Disini Ibu Gres Kita nanti Mempersiapkan Semuanya Apa kekurangannya Dan ini 81 miliar Dan 84 miliar Ini apa Gunanya apa sih Selama ini Pembangunan getung Saya rasa Itu juga Bagian dari Dana kami Yang kami Lempar kesini Tidak mengganggu 84 miliar ini Karena ini belanja Langsung kalian Untuk menggaji Dan obat-obatan Kalau gak salah Kalau gak salah Kemarin saya juga Diminta untuk Menandatangani Peminjaman uang Dari rumah sakit Nah ini Coba tolong Diperiksa dulu Pak Kenapa Kok kurang-kurang terus Supaya Harusnya ini juga Dewan disini Dewan-dewan yang Komisi terkait Harusnya disini Menindaklanjuti ini Jangan langsung Ke bupati-bupati Kan dia dipilih Orang rakyat juga Harusnya sampai disini juga Dewan pernah kesini gak Pak? Terus yang lama Saya tanya sekarang Pernah kesini gak dia? Gak pernah ya? Ajak bapak-bapak Kita kerja Pak Yang baik Saya juga Kalau kayak gini Saya terjepit sekali Pak Saya sedih Dan saya juga Tidak bisa Menyerahkan dokter Atau mungkin Pimpinan rumah sakit disini Karena mungkin ini Kelalaian saya sendiri Tapi mudahan Dengan pertemuan ini Kita bisa Mengambil hikmah Kita perbaikin Apa yang kurang Kalau misalnya Dikurang diperawat Dan lain-lain Coba kita berbicarakan Kita ambil solusinya Seperti apa Saya rasa Kalau dokter Bu Tidak mungkin Tidak mau Insya Allah Mau Kalau sesuai dengan kebutuhannya Juga dipenuhi Kalau ibu juga Tidak penuhi kebutuhannya Tidak mau Dan lain-lain Juga dipenuhi kebutuhannya